Kali ini, Puan ajak ke Kampung Dobi yuk bersama cerita Bandung Walking Tour. Masuknya dari Gangkina ini dari Jalan Pajajaran, Bandung. Di belakang Gor Pajajaran, dulu terdapat sebuah kampung bernama Kampung Dobi. Pernah baca buku atau nonton film Harry Potter? Di sana ada karakter Pri Dobi, pelayan seumur hidup. Bisa bebas sebagai pelayan jika tuannya memberikan sebuah hadiah padanya, walaupun berupa kain buruk sekalipun. Arti Dobi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebutan pada orang-orang yang berprofesi sebagai pencuci baju. Ya, dulu rata-rata profesi penduduk kampung ini adalah Dobi. Profesi Dobi di kampung ini didukung dengan kondisi alamnya saat itu. Di sini terdapat sumber mata air ciguryang, jadi air berlimpah untuk mencuci. Profesi Dobi dilakukan oleh kaum pria karena dulu cara mencucinya unik dan perlu tenaga besar. Yaitu dengan memukul-mukulkan kain atau pakaian yang dicuci ke batu nisan yang terbuat dari batu alam. Yang sekaligus dijadikan tempat untuk menyetrika baju jika sudah kering. Nama daerah ini kita kenal sebagai daerah kebonkawung. Ini adalah lokasi sumur siuk. Sesuai namanya, air terkumpul dari mata air membentuk sumur yang bisa disiuk atau diciduk oleh gayung, saking dangkalnya. Untuk masuk ke tempat ini kita harus antri. Nah, anak-anak kecil ini yang lucu-lucu ini habis bermain di sumur siuk ini. Setelah mereka keluar, kita gantian masuk ya. Sumur siuk ini terdapat di dalam kamar-kamar kecil ini. Penduduk bebas mengambil air. Bahkan pada musim kemarau pun, air tidak pernah kering di tempat ini. Walaupun banyak dedaunan kering mengapung di atas permukaannya, airnya sebenarnya sangat cernih. Sekarang kita menuju ke satu tempat di mana para pria dulu biasa mencuci. Yang jadi pertanyaan puan sekarang adalah, jika dulu yang mencuci adalah kaum pria, kenapa ya sekarang yang mencuci rata-rata kita kaum perempuan? Ini mah nama jurah teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati.